Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunia wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasulah Amma ba'du Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kiranya anda sekalian Dalam keadaan baik Dalam keadaan yang Allah juga menginginkan kebaikan untuk anda Yang kiranya Kita selalu dimudahkan oleh Allah Untuk melakukan kebaikan Berapa banyak manusia Yang dia mendapatkan banyak nikmat dari Allah Namun tidak membuat dia mudah melakukan kebaikan Berapa banyak kita lihat di sekeliling kita Di sekitar kita Orang-orang yang kaya Orang-orang yang bergelimang dengan harta Orang-orang yang dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan Tapi mirisnya sayangnya Dia tidak peduli dengan tetangganya Ada orang-orang yang Anaknya menangis-nangis Karena menahan lapar Karena orang tuanya yang suit Mendapatkan penghasilan hidup Ya Mereka yang terhalang dari kebaikan Tak tergerak hatinya Untuk menolong saudara-saudaranya Itulah diantara Bentuk bukti Allah belum menginginkan kebaikan atasnya Sehingga hatinya tidak tergerak Untuk membantu sesamanya Kau muslimin yang digunakan Allah Sahabat keluarga muslim Juga sahabat arisalah Yang semoga Kita selalu mendoakan Kita semua Bukan termasuk orang-orang yang jauh dari kebaikan Tapi orang-orang yang selalu Allah nugerah Allah berikan ni'mat Ni'mat kebaikan bukan hanya untuk dunia kita Lebih-lebih lagi untuk akhirat kita Kau muslimin yang digunakan Allah Setiap kita Mengalami Pase Keadaan Hanya dua Ada kalanya Kita senang Bahagia Memiliki Apa yang kita inginkan Atau setidaknya Kita dalam keadaan lapang Nah sebaliknya Ada kalanya Kita berada di posisi Berada di keadaan Dalam keadaan sempit Sedih Galau Putus asa Terlilit oleh hutang Atau bahkan Menderita penyakit Dengan waktu yang cukup panjang Ya Hanya dua keadaan ini Yang saat ini Kita alami Ada kunci Ada rahasia Bagaimana kita menjadi Seorang insan Seorang Manusia Atau seorang mu'min Yang berhasil Dalam hidupnya Setidaknya kita harus memiliki Dua sayap Yang Edwin Masud Mengatakan Iman itu Dia dibagi menjadi dua Separuhnya adalah sabar Dan separuhnya lagi adalah syukur Nah kita akan membahas Dua sayap yang sangat penting ini Bagi seorang mu'min Kalau dia ingin terbang Kalau dia ingin berhasil Dalam hidup dunia dan akhirat Ya dua sayap Yang sangat urgen Sangat penting kita miliki Yang apabila Seseorang hanya memiliki Satu sayap saja Maka dia akan kesulitan Untuk menerbangkan Sayapnya Nah keduanya harus ada Dan bisa serasi Sehingga seseorang itu Dia bisa melalui hidupnya Dengan tenang Nyaman Dan tentunya dengan berkah dari Allah Ya dalam hadis Rasulullah SAW Yang direwayatkan oleh Imam Muslim Artinya ini adalah hadis sahih Rasulullah SAW pernah bersabda Yang mungkin hadis ini Tak asing di telinga kita Rasulullah SAW katakan Dalam hadis yang luar biasa ini Ulama banyak yang takjub dengan hadis ini Dan dengan kalam hikmah Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW banyak Sadi kata-katanya dalam hadisnya itu Mengungkapkan perkataan yang mungkin singkat Tapi padat jelas Dan mengandung banyak arti Rasulullah SAW katakan Sungguh mengagumkan Rasulullah SAW kagum Rasulullah SAW merasa takjub Perkara seorang mu'min Semua perkara seorang mu'min itu Baik Kita katakan tadi ada dua keadaan kita Kalau gak dalam keadaan Senang, bahagia Ya dalam keadaan sedih Galau dan lain sebagainya Rasulullah SAW katakan Semua perkara seorang mu'min itu baik Dan tidak ada Yang mendapatkan itu Kecuali hanya seorang mu'min Apa saja perkaranya Masya Allah kita akan lanjutkan Kau muslimin setelah beberapa Jidara berikut ini Ya baik Kau muslimin dan dimuliakan Allah Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Di acara mu'min Membahas tentang dua sayap Syarat seorang mu'min Berhasil Sukses dalam hidupnya Ini terkandung dalam Hadis yang tadinya kita bacakan Yang direwetkan oleh imam muslim Kita sampai kepada Perkara apa sih Yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad SAW Yang Rasulullah kagum Takjub dengan Perkara seorang mu'min itu Apa Yang pertama Ma'in asabat khusarra Syakara Fakana khairlah Ketika dia Dia mendapatkan kebaikan Dia mendapatkan ni'mat Dia mendapatkan kesenangan Dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia bahagia Syakara Dan dia bersyukur dengannya Mengatakan Alhamdulillah Sehingga Sehingga dengan sabar Dengan bersyukurnya dia Maka dia mendapatkan keutamaan lainnya Contohnya saja Misalnya kita Bekerja di suatu perusahaan Bekerja di pabrik Atau bekerja di bawah Pimpinan Oleh bos Ketika seseorang itu Dia bekerja Kemudian Katakan oleh bosnya Kalau kalian Setiap hari Setiap kali Mengucapkan terima kasih Kepadaku Maka aku akan tambah gaji kalian Maka kita akan Berulang kali Mengucapkan kalimat-kalimat Memujinya Dan juga mengucapkan Terima kasih kepadanya Agar apa? Agar ditambah lagi Gaji kita Atau bonus kita Nah Kalau lah pada manusia Kita mampu melakukan itu Kenapa tidak kepada Rob kita Yang Allah sendiri mengatakan La insa kartum La adidannakum Wula in kafartum Inna azadila syarid Allah jelas janjinya Allah katakan Kalau kalian Bersyukur terhadap Nikmatku Maka aku akan tambah Nikmat itu Allah akan tambah Nikmatnya Sebaliknya Kalau kita Kukur Kalau kita Tidak bersyukur Kalau kita Tidak pandai Berterima kasih Atas nikmat Yang Allah berikan Sekecil apapun itu Maka Allah ancam Allah katakan Di sana Ketawilah azadku Sangatlah pedih Allahu Akbar Kalau muslimin Yang dimulakan Allah Coba renungkan Ayat ini Coba Jadikan ini Sebagai motivasi Bagi diri kita Karena Kalau bercerita Tentang Nikmat Hanya satu Kata Yang Allah Terus ulang Dalam surah Rahman Fabi Ayy Ala Hi Rabbikum Atuk Atib Nikmat Allah Mana lagi Yang mau kita Dustahkan Coba Kau bayangkan Seandainya Ketika Engkau Tidur Yang mana Semua Anggota Tubuhmu Istirahat Dan seandainya Kamu tidak 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 Apa namanya Tidak bisa mengontrol tubuhmu Seandainya ketika itu Jantungmu juga Berhenti Bekerja Maka apa yang terjadi Engkau akan mati Namun Kadar Allah Sunatullah Allah Maksud Tidak Seperti itu Seluruh tubuhmu Beristirahat Namun Dia tetap Berkerja Jantung Sehingga Engkau masih Tetap Bisa Bernapas Dan Engkau tetap Bisa hidup Allah Maha Suci Allah Maka Nikmatmu Yang mana Lagi Yang mana Yang mau Kita Ingkari Tidak Ada Kalaulah Kita berusaha Untuk menghitung Sekedar Menghitung Nikmatnya Allah Maka Kita tidak akan Mampu Menghitung Tidak Akan Mampu Kita Menghitung Walau Dengan Alat Secanggih Apapun Itu Secanggih Apapun Itu Nikmat Tidak Mampu Kita Hitung Nah Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Yang pertama Wain Asobat Hu Dara Pasobara Dara Sobara Pakana Khairullah Kalaulah Dia ditimpa Musibah Ditimpa Sesuatu Yang Tidak Mengenakan Bagi hatinya Dia merasa Sempit Dia merasa Susah Terlilit Hutang Dan lain Sebagainya Perkeadaan-keadaan Yang tidak Mengenakan Untuknya Namun Dia bersabar Pakana Khairullah Maka Itu Baik Baginya Maka Itu Baik Baginya Baik Dari Sisi Apa Baik Karena Ketika Itu Allah Ingin Mengangkat Derajat Inna Idhamil Jajak Ma Idhamil Balak Sesungguhnya Semakin Rumusnya Jelas Semakin Besar Balasan Seseorang Maka Semakin Besar Pula Ujian Sama Halnya Seperti kita Yang Mungkin Menempuh Jenjang Pendidikan Semakin Tinggi Jenjang Pendidikan Yang kita Ambil Maka Semakin Berat Pula Ujiannya Tidak Ada Tidak Sama Antara Ujiannya Anak SD Dengan Anak SMA Atau Bahkan Dengan Yang kuliah Tentu Berbeda Seperti itulah Dia Maka Ketika Kita Merasa Semakin Berat Ujian Yang Kita Terima Maka Bisa Jadi Allah Telah Menyiapkan Sesuatu Yang Besar Untuk Kita Bukankah Seseorang Itu Dia Baru Tahu Seperti Orang Yang Mendaki Gunung Dia Tahu Kalau Dia Sedang Mendaki Gunung Ketika Apa Karena Dia Merasa Semakin Berat Perjalanannya Semakin Dekat Dengan Ket Puncak Maka Dia Semakin Berat Pula Perjalanan Yang Dia Lakukan Kalau Dia Berjalannya Datar Santai Atau Dia Menurun Berarti Sebaliknya Dan Kau Tahu Ketika Engkau Sedang Diuji Ingin Dinaikkan Derajatnya Di Sisi Allah Maka Begitu Pula Ujian Yang Datang Silih Berganti Semakin Engkau Bisa Menerimanya Sabar Dengan Ujiannya Maka Tentu Semakin Besar Balasan Yang Allah Berikan Kepada Amu Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Baik Kita Lanjutkan InsyaAllah Setelah Beberapa Judha Berikut Ini Komusulmin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lanjutkan Kembali Di Segmen Yang Terakhir Segmen Yang Ketiga Di Acara Numin Sa'ah Membahas Tentang Dua Sayap Yang Penting Dimiliki Oleh Seorang Mumin Kalau Dia Ingin Berhasil Sukses Dalam Hidup Bahagia Di Dunia Lebih Lebih Lagi Nanti Bahagia Di Akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuji Orang Yang Memiliki Dua Sayap Allah Katakan Dalam Surah Luqman Ayat 31 Allah Berfirman Allah Katakan Dalam Ayat Sesungguhnya Fidhalika Di Dalam Itu Allah Katakan Ada Tanda Tanda Ada Tanda Tanda Selagi Setiap Orang Yang Sabar Dan Bersyukur Allah Kuji Orang Yang Memiliki Sifat Sabar Ketika Dia Ditimpa Oleh Musibah Sabar Dia Dengan Ujian Yang Allah Berikan Kepadanya Katakan Allah Membuat Itu Untuk Hamba Hambanya Tak lain Tak Bukan Allah Ingin Tahu Siapa Diantara Hambanya Yang Kiranya Dia Bersabar Atau Baik Amal Ahsan Amal Kau Muslimin Yang Dimulikan Allah Kalau Timbul Pertanyaan Mana Lebih Baik Orang Yang Dia Bersabar Atas Musibah Yang Menimpanya Atau Orang Yang Bersyukur Ketika Dia Mendapatkan Nikmat Di sisi Allah Nikmat Dari Allah Mana Lebih Baik Orang Yang Kaya Dia Bersyukur Atau Orang Yang Miskin Fakir Miskin Susah Hidupnya Tapi Dia Bersabar Kalau Anda Berada Di posisi Atau Disuruh Memilih Antara Dua Mungkin Sebagian Besar Anda Akan Memilih Lebih Baik Aku Bersyukur 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 Karena Kaya Daripada Bersabar Karena Kesulitan Tapi Anda Perlu tahu Banyak Orang Yang Dia Sukses Berhasil Dengan Ujian Ketika Dia Diuji Dengan Kesulitan Namun Sedikit Sekali Orang Yang Berhasil Orang Yang Sukses Orang Yang Selamat Ketika Dia Diuji Dengan Kemewahan Kesenangan Karena Dia Tidak Sadar Kalau Saya Kesenangan Kebahagiaan Kekayaan Yang Dia Dapatkan Itu Juga Bagian Dari Ujian Kita Pernah Membahas Kalimat Yang Luar Biasa Kalimat Hikmah Ini Akan Berlalu Kalau Orang Pandai Dia Tahu Dengan Kalimat Yang Luar Biasa Ketika Dia Susah Dia Lihat Kalimat Tersebut Ini Akan Berlalu Dia Akan Tenang Ketika Dia Dalam Keadaan Senang Bahagia Dia Melihat Kalimat Tersebut Maka Dia Akan Mengontrol Dirinya Gak Akan Kebablasan Dia Melakukan Perkara-perkara Yang Allah Larang Nah Kau Muslimin Yang Dia Melihatkan Allah Subhanahu Watt Setidaknya Ada Rukun Rukun Yang Perlu Kita Ketahui Ketika Berbicara Tentang Sabar Ada Tiga Rukun Ada Hati Lisan Dan Perbuatan Badan Begitu Juga Dengan Syukur Nah Ada Pun Sabar Hatinya Dia Menerima Apa Yang Telah Allah Takdirkan Kepadanya Dia Ridho Dengan Takdir Allah Bukankah Jelas Iman Kepada Koda Dan Kadar Allah Itu Bagian Dari Rukun Iman Ketika Dia Bisa Menerima Ini Takdir Allah Maka Dia Akan Lapang Hatinya Nah Ini Rukun Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Lisannya Dia Jaga Tidak Berkeluh Kesah Tidak Mengumpat Tidak Mencaci Maki Dia Jaga Lisannya Tetap Bersabar Keluar Kalimat Hikmah Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji Allahumma Azurni Pi Musibati Wa Ahli Bli Khairun Minha Itu Yang Keluar Dari Lisannya Ketika Hatinya Ridho Lisannya Mengatakan Kalimat Ini Segala Sesuatunya Dari Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Dan Dia Berdoa Ya Allah Gantikan Untukku Yang Lebih Baik Darinya Luar Biasa Kemudian Anggota Badannya Yang Ketiga Rukun Yang Ketiga Dari Sahabat Anggota Badannya Tidak Melakukan Perkara Yang Allah Larang Dia Tidak Menepuk Nepuk Dadanya Menampar Nampar Pipinya Mengoyak Bajunya Tidak Mungkin Dia Menangis Mungkin Dia Mengeluarkan Air Mata Tapi Tetap Dia Ridho Dengan Keputusan Allah Seadapun Sedihnya Menangisnya Itu adalah Bagian Sifat Basariahnya Sifat Manusiawinya Dan Allah Tidak Larang Karena Allah Tahu Hambanya Hanya Saja Kita Disuruh Mengontrol Bisa Menerima Keputusan Takdir Yang Allah Tentukan Untuk Nah Kemudian Rukun Syukur Juga Ada Tiga Yang Pertama Dengan Hati Dia Meyakini Bahwa segala Sesuatunya Nikmat Yang Dia Dapatkan Itu Semata Mata Dari Allah Bukan Dari Yang Lain Sehingga Dia Mensyukur Nikmat Tersebut Dan Dia Tidak Lupa Diri Dengan Yang Pemberi Nikmat Kemudian Lisannya Senantiasa Mengucapkan Kalimat Ini Rukun Yang Kedua Lisannya Senantiasa Mengucapkan Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Dia Mengeluarkan Kata-kata Yang Baik Menceritakan Ada pun Kalau Dia Ceritakan Nikmat Yang Dia Dapatkan Tak Lain Bukan Hanya Sekedar Agar Orang Juga Ikut Merasakan Kebahagiaan Bukan Sebaliknya Bukan Untuk Pamer Maka Itu Kembali Kepada Niatnya Kalau Niatnya Hanya Sebagai Bentuk Dia Semakin Bersyukur Maka Itu Boleh Dan Anggota Tubuhnya Yang Ketiga Rukun Dari Syukur Adalah Dia Menggunakan Seluruh Anggota Tubuhnya Atau Nikmat Yang Didapatkannya Di Jalan Allah Dalam Kebaikan Nah Pengusulian Yang Menggunakan Allah Dengan Mengetahui Rukun Rukun Ini Mudah-mudahan Kiranya Kita Menjadi Hamba Allah Yang Pandai Bersyukur Ketika Allah Berikan Nikmat Dan Bersabar Ketika Allah Turunkan Ujian Kepada Kita Karena Dua Keadaan Ini Pasti Mesti Menghampiri Kita Nah Dua Senjata Ini Dua Sayap Ini Ketika Kita Pandai Menggunakannya Maka Kita Akan Menjadi Manusia Yang Sukses Manusia Yang Berhasil Manusia Yang Kiranya Nantinya Akan Mendapatkan Keutamaan Kelebihan Yang Allah Berikan Kepadanya Derajat Yang Tinggi Di Sisi Allah Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Bagian Tersebut Dan Semoga Allah Mudahkan Untuk Kita Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Tutup Dengan Doa Keparatul Majlis Subhanak Allah Maha Bi Handi Sada La Ilah Ilah Antas Tuh Furukah Watu Bilik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh